Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Nur Jayanti Kali ini materi kita adalah tentang Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup Jadi, dalam teks negosiasi Saat kalian melakukan negosiasi Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan Yaitu, mengajukan, menawarkan, melakukan persetujuan, dan akhiri dengan penutup Oke, apa itu yang dimaksud dengan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup? Langsung saja kita bahas yang pertama Pengajuan Pengajuan adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak Jadi, misalkan pada saat kalian akan membeli sesuatu atau membutuhkan jasa orang lain Kalian di situ harus mengajukan keinginan kalian untuk melakukan negosiasi Nah, itu yang dimaksud dengan pengajuan Selanjutnya, penawaran Penawaran adalah proses tawar-menawar antara dua belah pihak yang kemudian disepakati oleh penjual atau penyedia jasa dan pembeli atau pengguna jasa Di situ, proses tawar-menawar bisa berupa harga atau misalkan waktu dan sebagainya Tawar-menawar di sini berarti di situ ada hal-hal yang harus kalian perhatikan Mulai dari bahasanya, komunikasinya, saat kalian melakukan tawar-menawar Oke, yang ketiga Persetujuan Setelah kalian melakukan negosiasi berupa tawar-menawar harga dan sebagainya Di situ harus ada persetujuan Persetujuan adalah kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak Artinya, di situ terjadi deal atau setuju antara si penjual, si pembeli, atau yang memberikan jasa, atau yang pengguna jasa Nah, itu dimaksud dengan persetujuan Dan yang terakhir adalah penutup Penutup ini adalah akhir dari negosiasi, bisa berupa salam dan sebagainya Nah, itu adalah beberapa hal saat kalian melakukan negosiasi Selanjutnya Hal apa saja yang perlu kalian perhatikan saat melakukan negosiasi Selain tadi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup Yang pertama, saat kalian melakukan negosiasi Sampaikan dengan komunikasi yang baik atau bahasa yang sopan dan santun Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, apalagi sampai mengancam Selanjutnya Fokus pada kebutuhan Anda dan lawan negosiasi Kira-kira kamu mau menawar apa atau membutuhkan apa Jadi jangan melenceng ke hal-hal yang lain Fokuskan Selanjutnya Harga lebih dari setengahnya Kira-kira yang masuk akal saja ya Terus yang terakhir Negosiasi berakhir setelah ada kesepakatan dari dua belah pihak Kamu kalau ingin membeli sesuatu Niatkan kalau memang ingin membeli dan negosiasi dengan wajar Jadi jangan sampai kejadian biasanya saat kamu menawar pura-pura pergi Dan ingin dipanggil lagi Itu tidak boleh ya Kalau misalnya kalian sudah menentukan atau mengingat barang tersebut Dan harga sudah ditentukan Harus menguntungkan dua belah pihak Artinya kamu dapat barangnya dan si penjual bisa menerima harga atau uang yang sudah ditentukan Demikianlah untuk materi kali ini Apabila masih kurang pahami Silahkan dibaca hand outnya Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan juga jaga kesehatan tetap di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih